fiturnya juga udah pakai engine start seperti yang lama dan untuk pengaturan tenaga kita bisa pakai mode ekonomis apabila temen-temen pengen berkendara dengan pemakaian bahan bakar yang ekonomis atau mode spot kalau pengen tenaga yang lebih responsif Oke di ruang baris kedua kita lihat headroomnya cukup luas ya diukur dari jari 10 8 jari lah cukup dan kakinya juga tadi posisi duduk berkendara saya sekitar 15 jari jadi kablinya sangat-sangat luas dan nyaman oke dari tampilan yang belakang kita lihat lampunya baru ya dengan tampilan LED dan dan tampilannya beda dan kita lihat dari dari antena-antenanya udah pakai sapin dan ini dan ini apa namanya tidis spoilernya udah lebih sporty karena ada bolong-bolongnya kayak mobilnya Pak Hadis Oke kita lihat dari luasan bagasi sangat luas teman-teman yang kalau misalkan Pak Hadis masuk nih sama saya masih bisa masih bisa muat dan lihat kita lihat dari ban serumnya juga udah sama seperti yang dipakai sehari-hari jadi kalau misalkan nanti temen-temen ganti ban tuh nggak usah repot-repot cari tambah ban lagi karena yang ini bisa dipakai harian Oke tampilan dan perbelakang sekarang udah lebih sporty ya dan list merah dibawah dan lampu-lampu samping udah pakai sensor parkir juga sehingga untuk mundur juga lebih aman oke temen-temen terima kasih sudah menonton channel saya sampai jumpa di kesempatan yang lain selamat menikmati selamat menikmati